Sementara itu pakar hukum bidana Suparji Ahmad menilai Mahkamah Konstitusi akan lebih berhati-hati dalam memutus perkara sengketa pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya publik akan mengawasi langsung kinerja para hakim konstitusi pasca Mahkamah Konstitusi. Maksud kami Mahkamah Korbatan MK menjatuhkan sanksi terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etik berat. Ambil putusan nanti harus hati-hati. Kehati-hatian tidak sekedar mendasarkan pada regulasi tetapi juga kepada etika. Jadi menurut saya bahwa MK nanti tidak akan main-main dalam proses pengambilan keputusan. Karena apa? Karena publik akan mengawasi secara langsung. Nah pada sisi yang lain adalah bagaimana menghadapi sebuah tantangan terhadap misalnya subyektivitas dari masing-masing pihak. Dalam hal ini yang merang merasa tidak curang, yang telah merasa tidak dicurangi. Nah disitulah bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengadil yang kemudian pengadil tadi itu tidak bersifat subyektif tetapi berdasarkan sifat yang objektif ya berdasarkan sebuah fakta yang didukung dengan alat bukti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.